Intro A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Kali ini kita akan masuk ke cerita baru Karena dari Om Ras Kalian bisa kelakuan twitternya ya Linknya bakal meminsediain di deskripsi Yuk kita langsung aja ke kisahnya Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya Kita berubah dulu ya Oke kita masuk ke kisahnya Setelah beberapa lama Saat keadaan Raja Rumbun mulai membaik Tiba-tiba Kerajaan Macan Putih diserang oleh Kerajaan Macan Hitam Penyerangan itu dipimpin langsung oleh Raja Tampo Dalam pertempuran itu banyak prajurit Macan Putih yang tewas di tangan prajurit Macan Hitam Sementara Raja Rumbun Ubok Dilarikan ke Gunung Bong oleh Niwi dan 6 temannya Raja dibawa mengusik ke tempat Datuk Birawajah Dan setelah beberapa hari berlalu Niwi dan 6 temannya Memeriksa keadaan di Kerajaan Macan Putih Setelah sampai disana Niwi tak mampu untuk membendung air matanya Kedua kakinya Terasa tak mampu untuk menopang tubuhnya Niwi terduduk melihat ratusan prajurit Kerajaan Macan Putih Mati terbunuh Sementara teman-temannya masuk ke dalam istana Untuk mencari barang-barang yang mungkin akan dibutuhkan mereka Saat hari menjalang sore Ketujuh Macan Putih itu pun kembali ke pengungsian Mereka di Gunung Bong Raja Macan Putih menyambut kedatangan Niwi dan 6 temannya Setelah mereka dekat Raja bertanya pada Niwi Tentang keadaan di Kerajaannya Namun Niwi hanya tersenyum singkat Lalu Niwi melangkah masuk ke dalam goa Tempat tinggal Datu Birawaja Raja pun bertanya Pada teman-teman Niwi Dan mereka menceritakan semuanya Raja terduduk menangis Mendengar kehancuran kerajaannya Tabakan hati padukah Ucap Datu Birawaja Lalu menggandeng Raja masuk ke dalam goa Tak terasa sudah berbulan-bulan mereka tinggal di goa Datu Birawaja Keadaan yang tenang sangat membantu memudihkan kesehatan Raja Rumbun Namun Ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi ketegangan Saat pasukan prajurit Macan Hitam datang menyerang mereka Suatu hari Saat Raja Rumbun dan Datu Birawaja Sedang duduk di atas batu Bersantai di luar goa Tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara teriakan Dari arah depan Suara itu sampai terdengar ke dalam goa Sehingga membuat Niwi dan enam temannya Bergegas keluar Untuk mengetahui apa yang terjadi Dari arah depan muncul lima ekor harimau putih Yang berteriak-teriak Saat sampai di depan goa Harimau itu memberitahukan Kalau pasukan prajurit Macan Hitam Tengah dalam perjalanan kemari Untuk menyerang dan membunuh Raja Rumbun Ubo Datu Birawaja segera memerintahkan kepada harimau-harimau itu Untuk mengumpulkan harimau lainnya Untuk bersiap melawan pasukan prajurit Macan Putih Dan Datu Birawaja Membawa Raja Macan Putih masuk ke dalam goa Dan menyembunyikannya di terowangan yang terletak Di bawah lantai goa Lalu menyuruh Niwi dan enam temannya Untuk ikut bersembunyi Namun Niwi bersikeras untuk ikut menghadapi Prajurit Macan Hitam Raja Rumbun Ubo Bersembunyi di dalam terowangan itu Bersama enam temannya Niwi Dan Niwi ikut melawan prajurit Macan Hitam Mereka menuju ke arah depan Berjarak puluhan meter dari goa Pasukan harimau putih Sudah berbaris menunggu kedatangan Pasukan prajurit Macan Hitam Dan dari kejauhan Prajurit Macan Hitam itu Mulai terlihat Saat sudah berhadapan dengan prajurit Macan Hitam Datu Birawaja dengan wujud kaketwa itu Maju Dan berbicara pada Raja Macan Hitam itu Raja Apakah peperangan ini harus terjadi? Apakah sudah tak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Tanya Datu Birawaja Lembut Kita tak perlu melakukan peperangan Birawaja Karena tujuanku kesini Bukanlah untuk berperang denganmu Aku hanya Menginginkan Raja Rumbun Ubok mati Di tanganku Ujar Raja Tampo dengan lantang Kalau itu yang padu gak mau Maaf Saya tidak mengizinkannya Jawab Datu Birawaja Mendingi Serang Teriak Raja Tampo pada prajurit Macannya Macan Hitam itu mulai menyerang harimau putih Harimau putih itu pun Membalas menyerang Keadaan mulai berpihak pada pasukan Datu Birawaja Banyak prajurit Macan Hitam yang gugur Dalam pertarungan itu Melihat banyak prajuritnya yang dikalahkan oleh pasukan harimau putih Raja Tampo semakin marah Raja melompat ke arah pasukan harimau itu Dengan sekali serangan Pasukan harimau putih itu berhasil terpukul mundur Datu Birawaja maju melindungi pasukan harimau putihnya Niwi berdiri di sambing Datu Birawaja Mereka mulai menyerang Raja Tampo Raja Tampo terdesak Namun dalam beberapa saat saja Keadaan berbalik pada Niwi dan Datu Birawaja Keduanya terluka terkena serangan dari Raja Tampo Keduanya tetap berusaha bangkit dan kembali menyerang Tapi saat kemudian mereka berdua berhasil dikalahkan Raja Tampo Datu Birawaja terbaring di tanah dengan tubuh bersimpah darah Begitu juga dengan Niwi Raja Tampo mengambil tomba kayunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas tubuh Niwi Dan dengan cepat menusukan tomba kayu itu ke tubuh Niwi Namun di saat yang bersamaan Entah dari mana munculnya Pangkalima Dehen memeluk tubuh Niwi Dan tambak itu mengenai paha Pangkalima Dehen Bodoh Teriak Raja Tampo Amba mohon jangan bunuh dia Ucap Pangkalima Dehen sambil meringis menahan sakit Sadarlah kau Dehen Dia itu bukan lagi kekasihmu Dan lagi pula Dia itu berada di pihak musuh Dan lagi pula Dia itu berada di pihak musuh Ujar Raja Tampo Gusar Datu Birawaja yang melihat itu semua terdiam serbu basah Dehen Kau itu seorang Pangkalima Kerajaan Yang kau lindungi itu harusnya prajurit kita Bukannya melindungi musuh Aku tidak ingin kejadian ini terulang lagi Ujar Raja sembari memberi ababa pada pasukan macan hitam Yang masih tersisa untuk pergi dari tempat itu Setelah kepergian Raja Tampo dan prajurit macan hitam Pangkalima Dehen berusaha mencabut tombak kayu Yang masih menancap di pahanya Datu Birawaja berjalan tertati-tati Mengambiri Pangkalima Dehen Lalu membantunya mencabut tombak itu Pangkalima Dehen menatap Datu Birawaja Aku Birawaja Sahabat Niwi Ucap Datu Birawaja Pangkalima Dehen mengangguk dan segera mengangkat tubuh Niwi ke arah goa Lalu membaringkannya Setelah itu Pangkalima Dehen mencari tanaman-tanaman obat di sekitar goa itu Setelah mengumpulkan beberapa tanaman obat Lalu membuat ramuan dari tanaman itu Pangkalima Dehen memanggil Datu Birawaja Dan memberikan setengah ramuan itu pada Datu Birawaja Lalu setengahnya dia minumkan untuk Niwi Setelah meminumkan ramuan itu pada Niwi Pangkalima Dehen menyentuh pipi Niwi dan menciumnya Datu Birawaja yang melihat itu segera memalingkan wajahnya ke arah lain Birawaja Sebentar lagi dia akan bangun Jika dia bangun Tolong jangan bilang padanya Kalau aku yang menolongnya Ujar Pangkalima Dehen Setelah menupuk bundak Datu Birawaja Datu Birawaja mengalah nafas panjang Lalu mengangguk dan menatap Pangkalima Dehen Pangkalima Dehen tersenyum Lalu pergi berjalan dengan kaki yang pinjang Datu Birawaja berpikir keras Aku ini seharusnya tidak berbohong Tapi mengatakan yang sebenarnya sekarang bukan waktu yang tepat Batin Datu Birawaja Setelah beberapa saat kemudian Niwi siuman Datu Birawaja mendekatinya Apa kita sudah mati? Ucap Niwi pelan Pasukan Raja Macan Hitam sudah pergi setelah Sesaat kemudian Datu Birawaja terdiam tak ingin meneruskan ucapannya Setelah apa? Tanya Niwi Maksudku setelah kalah mereka pergi Namun mungkin akan kembali lagi Ujar Datu Birawaja Lalu Datu Birawaja membantu Niwi masuk ke dalam gua Dan beberapa hari setelah pertempuran yang memakan banyak korban itu Datu Birawaja membawa Niwi ke sebuah tempat Sesambahnya di tempat itu Niwi kagum dengan tempat itu Sangat indah Kamu tahu kan siapa aku? Tanya Datu Birawaja yang dijawab dengan anggukan oleh Niwi Aku ini ditugaskan untuk menjaga tempat ini Dan sebenarnya aku tak dibenarkan untuk berbohong Karena kebohongan hanya akan melemahkan kekuatan kami Apalagi berbohong pada orang sebaik pangkalimah Dehen Aku sungguh malu Ucap Datu Birawaja menata beberapa ekor udang emas yang berjalan di tanah itu Jauh di dalam hati Niwi Ada getaran aneh saat dia mendengar nama pangkalimah Dehen Kau tahu Aku pun sangat menyesal melakukan itu Ucap Niwi beri getar Sebenarnya Saat perang itu kita hampir mati dibunuh Raja Tampo Tapi Saat Raja Tampo hendak menombakmu Pangkalimah Dehen datang melindungimu Dan akhirnya pangkalimah Dehen yang terkena tusukan tombak itu Dengan menahan kesakitan Dia memohon pada Raja Tampo untuk tidak membunuhmu Lalu saat Raja Tampo pergi Tanganku ini Yang membantunya mencabut tombak yang masih menancap di pahanya Lalu dia menggendongmu Mengobatimu Menatapmu Menciummu Dan sebelum dia pergi Dia menyuruhku untuk tidak mengatakan kalau dia yang sudah menolongmu Dia begitu tulus menyayangimu Aku bisa melihat itu dari matanya Dari caranya Dia bahkan rela mengambil resiko besar mempertaruhkan nyawanya Demi kamu Ujar Datu Bira Wajah seraya menatap nih Teman-teman masih ingat gak Yang dicerita menantang Dukun Santet itu Jadi sebenarnya Dicerita menantang Dukun Santet itu Saat Pangkalimadean saling berlatapan dengan Sida Itu bukan tatapan cinta atau naksir Cuma Semua yang ada disitu jadi salah paham Dan Raja Tampo malah berniat menjodohkan Pangkalimadean sama Sida Disitu Pangkalimadean sebenarnya Agak kurang setuju Tapi Dia gak mau Raja tersinggung Makanya Dia mengajukan syarat Bahwa Setelah menikah Sida harus mau dibawa atau diajak ke alam gaib Mendampinginya Di kerajaan gaib Macan Hitam Dan memang dari awal Ibu penulis tidak setuju Makanya setelah mendengar syarat itu Ibuku mati-matian menantang Perjodohan atau pernikahan Antar bangsa jin dan manusia itu Bahkan Ibuku membawa ustad Untuk menentang itu Dan akhirnya Kakakku dijodohkan dengan seorang laki-laki Dari desa muslim Di daerah hilir desa kami Dan sekarang sudah dikaruniai Tiga orang anak Lanjut masuk ke cerita ini lagi ya Niiwi terdiam Setelah mendengar ucapan Datu Birawaja Ada setitik air mata yang jatuh Lalu Niiwi mengusap air matanya Dan menatap Datu Birawaja Tapi dia tak mau Mendengarkan penjelasanku Ujar Niiwi kemudian Sambil menatap Datu Birawaja Wi Mari kita pulang Kita sudah terlalu lama Meninggalkan Raja Ucap Datu Birawaja Sembari berjalan Mendahului Niiwi Niiwi berjalan pelan Mengikuti Datu Birawaja Setelah beberapa lama Semenjak pertarungan itu Keadaan mulai sedikit tenang Pasukan dari kerajaan Macan Hitam Sedang dalam perjalanan Menuju kemari Ujar seekor Harimau Putih Semua yang ada disitu Sangat kaget Mendengar laporan Dari Harimau Putih itu Keadaanku sudah sangat baik Aku yang akan menghadapi Tampoh Kata Raja Rumbun Ubok tegas Tetapi Ujar Niiwi Namun belum sempat Melanjutkan ucapannya Raja Rumbun sudah Memotongnya Mengertilah Wi Aku tidak ingin Korban peperangan ini Bertambah banyak Sukuplah Kerajaanku yang hancur Aku tidak ingin Kembali melibatkan Pasukan Harimau Putih Untuk perang melawan Raja Tampoh Mereka didugaskan Untuk menjaga gunung ini Bukan untuk berperang Ucap Raja Tampun Terdengar berat Semua yang ada disitu Terdiam seribu bahasa Tapi Pak Dukah Ijinkan kami Untuk membantu Pak Dukah Raja Menghadapi mereka Ucap Datu Birawaja Tertunduk Raja menatap Datu Birawaja Aku Salah menghargai Kebaikan kalian Padaku Tapi aku juga Tidak ingin Melihat pasukan Harimau Putih Mati sia-sia Ucap Raja Rumbun Kemudian Tidak ada yang namanya Mati sia-sia Saat berperang Membeda kebenaran Kami siap mati Untuk Pak Dukah Raja Ujar salah satu Harimau Putih itu Mendengar perkataan Prajurit Harimau Putih itu Raja Rumbun Menentikan air mata Terharu Aku sangat senang Mengenal pasukan Prajurit Harimau Putih Seperti kalian Bukan hanya Tangguh Tapi kalian Mempunyai jiwa Dan hati yang Luhur Ujar Raja Rumbun Menatap satu persatu Harimau Putih itu Kita akan bersiap Menghadapi Prajurit Macan Hitam Ucap Datu Birawaja Mereka pun bersiap Semua yang menganut Ilmu aliran putih Dari berbagai Penjuru ikut Membantu Raja Rumbun Menghadapi Pasukan Raja Macan Hitam Yang juga dibantu Oleh penganut Ilmu aliran hitam Laki-laki dan perempuan Yang menganut Ilmu aliran putih Berangkat bersama-sama Dengan Raja Rumbun Ubok Menghadang pasukan Macan Hitam Dan semua sekutunya Yang menganut Aliran hitam itu Di puncak gunung Dan Dari kejauhan Mereka melihat Pasukan macan hitam Dan sekutunya Datang Pasukan ilmu Aliran putih Dan Raja Rumbun Berdoa Dan tiada henti-hentinya Menyerukan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ucap mereka Bersama-sama Rumbun obok Akhirnya aku bisa Membunuhmu Ujar Raja Tampos Telah berhadapan Dengan jarak Beberapa meter Atas izin Allah Aku bisa Berdiri disini Ujar Raja Rumbun Ubok Jangan banyak Omong rumbun Ujar Raja Tampos Sinis Serang Teriak Raja Tampos Pada semua pasukannya Maju Teriak Raja Rumbun Allahu Akbar Allahu Akbar Ujar pasukan Aliran putih Sembari berlari maju Baru beberapa saat saja Darah-darah Dari pasukan yang kalah Sudah membanjiri Area pertempuran itu Semua imbang Pasukan Aliran putih Dan Aliran hitam Tak ada yang menang Dan tak ada yang kalah Mereka terus bertempur Terlihat Raja Rumbun Ubok Dan Raja Tampos Sudah saling Berhadapan Datu Birawaja Menghadapi Beberapa Dari pasukan Aliran hitam Dan Tak jauh dari tempat Datu Birawaja Terlihat Nihwi sedang Berhadapan dengan Pangkalima Dehen Serang Menyentuh Dia Teriak Pangkalima Dehen Sangat marah Kau tak apa Wih Tanya Datu Birawaja Mengambil Nihwi yang terduduk Dengan ruka Yang menganga Di bagian Punggungnya Nihwi Hanya menggeleng Seraya Meringis Menahan sakit Birawaja Sepat Bawa dia Menjauh Biar aku Yang menghalangi Mereka Ujar Pangkalima Dehen Mendekat Maaf Pangkalima Dehen Tapi Aku ini Sudah sangat Tua Untuk memapahnya Lagipula Kau akan Dapat Masalah Dari Raja Tampo Kalau kau Malah berbalik Menyerang Pasukanmu Jadi Kau sajalah Yang bawa Nihwi Menjauh Biar aku Yang Medapi Mereka Ujar Datu Birawaja Seraya Menjauh Lalu Pangkalima Dehen Membantu Nihwi Menjauh Dari area Pertempuan Itu Namun Tanpa Mereka Sadari Raja Tampo Terlihat Gusar Dengan Sikap Pangkalima Dehen Yang Meninggalkan Area Perang Demi Menyelamatkan Pasukan Musuhnya Raja Tampo Mendorong Tubuh Raja Rumbun Lalu Raja Tampo Berlari Mengejar Pangkalima Dehen Di Sisi Lain Pangkalima Dehen Sudah Berhasil Membawa Nihwi Masuk Kedalam Goa Dia Mengobati Luka Besar Yang Mengangah Di Punggung Nihwi Keduanya Diam Namun Tiba-tiba Terdengar Teriakan Dehen Apa-apaan Kau Ini Teriak Raja Tampo Marah Aku Akan Membunuh Mui Kau Sudah Membawa Pengaruh Buruk Pada Panglim Aku Kau Sudah Membuat Dehen Berbalik Menyerang Pasuk Nihwi Teriak Serangan Itu Ditangkis Oleh Pangkal Lim Dehen Raja Yang Sudah Sangat Marah Itu Pun Mendorong Kasar Tubuh Pangkal Lim Dehen Hingga Tersadar Ke Dinding Goa Mulut Pangkal Lim Dehen Seketika Mengeluarkan Darah Nihwi Terus Berusaha Mengindari Serangan Serangan Di Raja Tampo Pangkal Lim Dehen Kembali Bangun Lalu Mengusap Darah Yang Keluar Dari Mulutnya Dan Berlari Ke Raja Tampo Yang Sudah Bersiap Mengayunkan Senjatanya Pangkal Lim Dehen Mendekap Tubuh Nihwi Erat Lalu Di Saat Yang Bersamaan Senjata Raja Tampo Mengenai Punggung Pangkal Lim Dehen Bang Sat Kau Dehen Apa Kau Ingin Mati Dengan Macan Putih Itu Teriak Raja Marah Darah Mengalir Membasahi Nihwi Yang Berada Di Bawah Pangkal Dehen Berujar Kalau Kau Ingin Membunuhnya Bunuhlah Aku Terlebih Dahulu Agar Aku Tak Bisa Mengalang Lagi Kalau Aku Masih Hidup Sampai Kapanpun Aku Akan Tata Berusaha Mengalangi Siapapun Yang Ingin Menyakitinya Ujar Pangkal Lim Dehen Baiklah Kalau Itu Mau Aku Akan Membunuh Juga Teriak Raja Tampo Air Mata Pangkal Lim Dehen Menetes Ke Wajah Niwi Dengan Erat Dia Memeluk Niwi Seraya Berbisik Maafkan Aku Aku Tak Bisa Melindungimu Bisik Pangkal Lim Dehen Seraya Memejamkan Matanya Niwi Terisak Mendengar Bisikan Itu Lalu Dia Memeluk Erat Tubuh Pangkal Lim Dehen Raja Tampo Bersiap Dengan Senjatanya Untuk Membunuh Pangkal Lim Dehen Dan Juga Niwi Namun Belum Sempat Mengayunkan Senjatanya Dari Belakang Terdengar Teriakan Hentikan Kegiliaanmu Hentikan Kegiliaanmu Itu Tampo Mereka Tidak Bersalah Yang Bersalah Padamu Itu Adalah Aku Teriak Raja Rumbun Sembari Menyerang Raja Tampo Dengan Mustika Raja Macan Putih Bangsat Kau Curang Rumbun Kau Menyerap Semua Kekuatanku Dengan Mustikamu Itu Ujar Raja Tampo Serajatu Tersungkur Alhamdulillah Ucap Datu Birawaja Tersenyum Paduga Raja Berhasil Mengalahkan Raja Tampo Ujar Datu Birawaja Aku Tidak Mengalahkannya Hanya Menyerap Kekuatannya Tapi Setelah Kekuatannya Puli Dia Pasti Akan Langsung Membunuhku Jawab Raja Rumbun Tersenyum Apa Sebenar Lagi Kekuatannya Akan Puli Tanya Datu Birawaja Cemas Tidak Semudah Itu Mungkin Akan Memerlukan Waktu Sekitar 50 Atau 100 Tahun Bahkan Bisa Lebih Jawab Raja Rumbun Mendengar Itu Datu Birawaja Menghala Nafas Legah Birawaja Kau Bantulah Mereka Ujar Raja Rumbun Tersenyum Menuju Ke Arap Pangalimah Dehen Dan Niwi Datu Birawaja Menganggup Dan Bergegas Membantu Pangalimah Dehen Dan Niwi Wajah Pangalimah Dehen Pucat Tubuhnya Sudah Sangat Lemas Namun Dia Tetap Tersenyum Pada Niwi Datu Birawaja Masuk Kedalam Guanya Dan Mengambil Sesuatu Dan Dia Mengoleskannya Pada Luka Pangalimah Dehen Dan Niwi Seketika Darah Di Luka Berhenti Keluar Bagaimana Perasaanmu Sekarang Tanya Datu Birawaja Lukaku Sudah Tidak Sakit Lagi Jawab Niwi Lalu Perasaanmu Bagaimana Tanya Datu Birawaja Pada Pangalimah Dehen Sudah Lumayan Jawabnya Singkat Lalu Pangalimah Dehen Berusaha Berdiri Mengampir Raja Tampo Dehen Panggil Niwi Dengan Lembut Pangalimah Dehen Menoleh Tepat Tanpa Berkata Apa- Lalu Niwi Mengampiri Pangalimah Dehen Terima Kasih Kau Sudah Menyelamatkanku Ujar Niwi Tersenyum Pangalimah Dehen Tersenyum Seraya Membersihkan Darah Yang Mengering Di Bibirnya Lupakan Lah Sudah Seharusnya Aku Melindungimu Bagaimana Kabar Kekasih Ujar Pangalimah Dehen Berusaha Mengalihkan Pembicaraan Datu Birawaja Yang mendengar Pertanyaan Pangalimah Dehen Tentang Kekasih Niwi Langsung Malingkan Wajahnya Karah Lain Setelah Beberapa Saat Ada Jawaban Pangalimah Dehen Segera Berpamitan Pulang Membawa Raja Macan Hitam Untuk Sementara Kekuatan Raja 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 Macan Putih Mengajak Niwi Dan Yang Lainnya Untuk Pulang Kekerajaan Raja Rumbun Ingin Membangun Kembali Kerajaannya Di Lain Tempat Raja Tampo Sudah Siuman Namun Tubuhnya Sangat Lemah Pangalimah Dehen Merawat Raja Tampo Dengan Penuh Kasih Sayang Yang Membuat Raja Tampo Terharu Dan Menyesal Sudah Hampir Membunuhnya Dehen Kau Begitu Tulus Merawatku Padahal Aku Sudah Hampir Membunuhmu Ujar Raja Tampo Aku Sudah Menganggap Paduka Adalah Orang Tuaku Aku Tidak Akan Membiarkan Paduka Sendirian Dengan Keadaan Seperti Ini Ucap Pangalimah Dehen Peluk Aku Dehen Ujar Raja Tampo Dengan Air Mata Berhinang Pangalimah Dehen Tersenyum Dan Memeluk Raja Tampo Beberapa Tahun Setelah Kejadian Itu Raja Macan Putih Berhasil Membangun Kerajaannya Kembali Raja Macan Putih Pun Sekarang Sudah Mempunyai Prajurit Macan Putih Tapi Ada Beberapa Tugas Yang Harus Dilaksanakan Oleh Nivi Juga Seperti Apa Yang Dijaksanakan Oleh Nivi Cari Tau Di Bagian Berikutnya Jangan Kemana Mana Tetapi Fakta Sejarah Terima Kasih Atas Perhatian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Kisah Berikutnya Sampai Sampai